Alhamdulillah Tentunya pagi hari ini Anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi Baik Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama Belajar Tematik bersama Namun seperti biasa sebelum kita belajar Mari kita membaca doa terlebih dahulu Yang pertama kita Tujukan untuk Nabi Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua untuk Seh Abdul Qadir Jailani Yang ketiga untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kebun Sari Malang Selanjutnya untuk kedua orang tua kita Untuk guru-guru semuanya Dan untuk kalian Kita persiapan untuk berdoa Jika berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Bejamkan mata Berdoa mulai A'udhu lillahi minasya'iqanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrohim Malik Yawmittin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Shirat al-ladhina an'amta alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Wa la'udhalin Rabbi Ufirli wa liwalidayya Wa li'lmu'minina amin Radhi tu billahi rabbah Wa bil islamitina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilmah Wa rizughni fahmah Amin ya Rabbil Alameen Terima kasih Selanjutnya mari kita belajar Tema 6 subtema yang kedua Baca tema 6 Lingkungan rumahku bersih Hari ini kita belajar Subtema yang kedua Yaitu lingkungan sekitar rumahku Coba perhatikan di layar televisi Anak-anak Bukuru akan membacakan Bacaan yang ada di sana Di dekat rumahku Ada taman yang bersih Dan banyak pepohonan Siap sore aku bermain di taman Bersama teman-temanku Kami senang bisa bermain Di taman yang bersih dan asri Kami selalu menjaga kebersihan Lingkungan rumah dan taman Lingkungan sekitar rumahku Bersih dan asri Tidak ada sampah berserakan Senang sekali ya Kalau kita berada di lingkungan yang bersih Ya untuk itu Kita harus selalu menjaga Kebersihan lingkungan kita Dengan cara apa? Ya membersihkan lingkungan Setiap pagi dan sore hari Nah disini Bukuru punya Sebuah gambar Gambar kegiatan Membersihkan lingkungan Ya kita lihat bersama Ya disini Ada gambar Orang-orang Atau masyarakat sekitar Sedang membersihkan lingkungan Membersihkan apa itu? Ya membersihkan selokan Ya membersihkan selokan Yang ada di sekitar rumah Nah disini Banyak sekali Kegiatan yang dilakukan Coba perhatikan Ada orang yang Mencangkul Ya Kemudian Ada ibu-ibu sini Sedang apa nak? Pinter Sedang menyapu ya Kemudian ada yang Menyapit Rumput Membersihkan Supaya tidak kelihatan Panjang-panjang Dan Supaya kelihatan rapi ya Nah ada yang Mengangkat pot Memindahkan pot Dan Banyak kegiatan Yang dilakukan pada Kegiatan Membersihkan lingkungan Nah disini Bukuru Mengambil dua Gerakan yang ada Di gambar tersebut Yang pertama Adalah Gerakan Mencangkul Tanah Ya Tadi sudah diperhatikan ya Gerakan Mencangkul Tanah Coba perhatikan Tangannya Kakinya Ya Ini adalah Posisi Mencangkul Tanah Kalau kita Berlakukan Berulang-ulang Akan Seperti Menggambarkan Sebuah Tarian Ya Selanjutnya Ada juga Kegiatan Yang kedua Yaitu Gerakan Mencabut Rumput Nah Ini kalau Dilakukan Berulang-ulang Juga Seperti Berbentuk Sebuah Tarian Di buku kalian Di halaman 98 Sampai 99 Ini ada 8 gerakan Yang bisa Dilakukan Ya Gerakan Tarian Dari Kegiatan Sehari-hari Yang bisa Kalian Coba Nanti Di rumah Ya Disitu ada Kegiatan Gerakan Menyapu Kemudian Mengepal Lantai Sampai Yang terakhir Adalah Membersihkan Selokan Nah Kegiatan itu Kalau dilakukan Berulang-ulang Sekali lagi Seperti Sebuah Tarian Ya Nanti bisa Kalian tirukan Di rumah Ya Selanjutnya Bu guru punya Sebuah Selatian Ayo berlatih Ingat Minggu kemarin Kita sudah belajar Tentang Kalimat Kalimat ajakan Kalimat ajakan Kalimat ajakan Dimulai dengan Kata apa Siapa yang ingat Pintar Ada Ayo Mari Dan yuk Gitu ya Disini Bu guru punya Percakapan Antara Dito dan Irma Coba dengarkan ya Anak-anak juga bisa Melihat di layar Televisinya Dito berkata Suri ini Sangat cerah Ayo Kita bermain Petak umpet Di taman Kemudian Irma menjawab Maaf Gitu Aku tidak bisa Kakiku Terkirim Kemarin Sekarang Masih sakit Aku tidak bisa Berlari Gitu Menjawab lagi Oh Maaf Aku lupa Kemarin Kamu terjatuh Dari sepeda Kalau begitu Kamu main Ayunan saja Dari Percakapan Antara Dito dan Irma Disini Ada Kalimat Ajakan Yang mana Kalimat Ajakannya Sudah ditemukan Anak-anak Pinter Ayo Ayo Kita bermain Petak umpet Di taman Ini Adalah Contoh Dari Kalimat Ajakan Yang dimulai Dengan Kata apa Kata Ayo Kemudian Irma Menjawab Irma Menjawab Ini Kali ini Bu Guru Tambah Lagi Kalau kemarin Kita belajar Tentang Kalimat Ajakan Hari ini Kita akan Belajar Kalimat Tanggapan Kalimat Tanggapan Itu adalah Apabila Kita Diajak Oleh Orang Lain Bicara Kita Menjawab Itu Namanya Kalimat Tanggapan Disini Coba Cermati Sekali Lagi Percakapan Tersebut Dalam Percakapan Tersebut Terdapat Kalimat Ajakan Dan Tanggapannya Mana Mana Kalimat Ajakannya Perhatikan Disini Bu Kurus Tadi Kita semuanya Sudah Menemukan Kalimat Ajakannya Yaitu Apa Bunyinya Ya Pinter Ayo Kita Bermain Peta 4 Di Taman Ini Ada Contoh Kalimat Ajakan Sedangkan Kalimat Tanggapannya Adalah Maaf Dito Aku Tidak Bisa Dan Terusnya Paji Maaf Dito Aku Tidak Bisa Itu Adalah Contoh Kalimat Tanggapan Dari Kalimat Ajakan Dan Tanggapan Anak-anak Sudah Merti Nanti Sebagai Tugasnya Anak-anak Bisa Membuka Buku Tematiknya Anak-anak Coba Membuat Disini Di halaman 92 Anak-anak Coba Membuat Dua Contoh Kalimat Ajakan Dan Dua Contoh Kalimat Tanggapan Nanti Dikumpulkan Setelah Ditulis Dikumpulkan Dipotok Dimasukkan Link Nanti Buku Buku Pengen Tahu Anak-anak Sudah Ngerti Apa Masih Belum Paham Tentang Kalimat Ajakan Dan Tanggapan Itu Tugas Kalian Pada Tani Ini Selanjutnya Di Semester Pertama Kemarin Kita Sudah Belajar Tentang Bangun Datar Ingat Kalian Apa Bangun Datar Itu Contohnya Apa Ada Lingkaran Ada Segi Empat Ada Segi Tiga Termasuk Contoh Bangun Datar Disini Buku Punya Gambar Gambar Apakah Itu Gambar Sebuah Gambar Rumah Rumah Ini Disini Terbentuk Dari Berbagai Contoh Atau Terbentuk Dari Bangun Datar Yang sudah Kita Kenal Kemarin Disini Coba Lihat Disini Coba Lihat Jendelanya Jendelanya Berbentuk Apa Ya Pintu Berbentuk Segi Empat Panjang Pintu Berbentuk Apa Ya Pintu Berbentuk Segi Empat Panjang Yang sudah Sekarang Coba Lihat Ventilasinya Yang di atas Sendiri Ini Ya Ventilasinya Ini Berbentuk Apa Bukan Berbentuk Persegi Ya Sedangkan Ini Yang Seperti Apa Ini Nah Ini Berbentuk Apa Ya Berbentuk Segi Tiga Bu Guru Juga Punya Yang Disampaikan Tadi Bu Guru Ambil Kesimpulan Ya Di sini Yang Yang Berwarna Biru Ini Adalah Pengundatan Berbentuk Apa Tadi Persegi Contohnya Apa Yang ada Di sekitar Kita Rantai Rumah Rantai Rumah Ubin Ya Kemudian Yang Yang Kedua Yang Berwarna Pink Atau Merah Muda Ini Berbentuk Apa Tadi Ya Persegi Empat Panjang Nah Contohnya Kalau Di gambar ini Adalah Tadi Jendela Dan Pintu Kemudian Yang Ketiga Kita Belajar Tentang Segi Tiga Yaitu Atap Ini Ini Apa Pelafon Ini Namanya Ini Adalah Berbentuk Segi Tudah Ya Hari ini Kita Sudah Belajar Tentang Kalimat Ajakan Dan Tanggapan Dan Bangun Datar Ya Anak-anak Silahkan Dilihat Lagi Nanti Bukunya Buku Tema Enam Subtema Yang Kedua Jangan Jangan Lupa Dikerjakan Tugas Yang Buku Berikan Ya Kemudian Tetap Semangat Untuk Belajar Ya Sekian Materi Kita Pada Pertemuan Hari Ini Semoga Apa Yang Kita Pelajari Dapat Bermanfaat Mari Bersama-sama Untuk Penutup Kita Membaca Doa Ya Sikap Berdoa Tangan Diangkat Tundukkan Kepala Bajamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rojim Bismillahir Rahmanir Rahim Wal Asri Inna In Tanala Fih Husrin Illah Illah Lathina Amanu Wa Amiru Solihati Watawasaw Bilhaqti Watawasaw Bisqabat Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Tetap jaga Kesehatan Makan Makanan Berhizi Dan Jangan lupa Membantu Kedua orang tua Kita Bertemu lagi Pada Kesempatan Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh